selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan mencoba membagikan video cara memperbaiki PS2 harddisk yang list gamenya hilang dan banyak yang dobel-dobel ya teman-teman disini bisa kita lihat untuk game GTA nya ada 3 padahal sebelumnya ini list gamenya itu banyak ya teman-teman dan nggak ada yang dobel-dobel seperti ini sebenarnya ini gamenya masih bisa dimainkan ya cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak list gamenya yang hilang ya teman-teman oke nah disini padahal terterak harddisk harddisk nya ini 80 juga ya teman-teman dan untuk sisa harddisk yang kosong itu masih 73 tapi disini gamenya hanya beberapa saja ya teman-teman jadi sebagian gamenya hilang dan banyak yang dobel-dobel oke nanti akan kita coba perbaiki untuk selanjutnya nanti akan kita copot dulu harddisk nya dan kita scan menggunakan kabel lebih dahulu ya teman-teman ya teman-teman ya langsung saja kita ke langkah selanjutnya oke sebelumnya kita tancapkan dulu ya harddisk nya ke PC menggunakan kabel air driver ada teman-teman oke langsung saja kita tancapkan dulu oke tadi harddisk nya sudah ditancapkan ke PC dengan menggunakan kabel air driver ketiga dan sudah terdeteksi di PC nya oke sekarang kita langsung buka aplikasi winhead nya teman-teman oke kita cari dulu aplikasi winhead nya nah ini dia kita buka dulu teman-teman nah disini untuk harddisk nya tidak terbaca ya teman-teman oke nanti kita coba ulangi dulu kita coba colokin lagi teman-teman tadi harddisk nya oke kemudian kita cek dulu ya nah disini ini sudah terbaca teman-teman sudah mulai terbaca disini sudah mulai terbaca disini sudah mulai terbaca disini drive 1 to is the teman-teman oke langsung saja kita buka nah disini nah disini untuk list game nya tidak ada masalah teman-teman beda saat tadi kita buka di PS2 ya teman-teman kalau disini list game nya banyak ya teman-teman dan tidak ada yang double-double tapi pada waktu tadi dinyalakan di PS2 nya banyak sekali list game nya yang hilang ya hanya sebagian saja yang bisa muncul dan banyak juga yang double-double oke jika kalian menemui hal seperti ini pada PS2 kalian langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita di scan repair dulu ya harddisk internal nya oke kita pilih yang utility ini dan kita pilih scan dan root ya kita scan yang drive 1 ini yang drive 2 biasanya jika terjadi seperti ini masalahnya itu ada pada harddisk internal base 2 kita itu nah disini sepertinya habis mengalami error ya tidak mau di scan oke kita coba cancel dulu teman-teman oke kita ulangi lagi teman-teman nah masih dalam proses nah sekarang sudah mulai melakukan scanning ya teman-teman nah masih dalam proses oke oke kemudian kita klik repair kemudian kita klik save kemudian kita klik save oke 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 setelah selesai kita coba hmm sekian lagi ya teman-teman oke 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 nah kemudian kita sampai yang physical order ini teman-teman oke kita repair klik dengan ordernya kita save dulu ya ini yang tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 gamenya sudah seperti semula ya teman-teman gamenya sudah balik normal lagi tidak seperti yang tadi hanya sebagian saja disini gamenya sudah pulih kembali ya sudah penuh lagi list gamenya dan tidak ada yang double-double seperti tadi mungkin mengalami hal sama seperti ini kalian nggak usah panik ya teman-teman yang perlu kalian lakukan adalah melepaskan dulu harddisk PS kalian karena itu sumber masalahnya ada pada harddisk ya mungkin mengalami crash atau gimana nah kalian itu bisa lepaskan dulu kemudian di scan repair menggunakan aplikasi winhit ya teman-teman di scan semuanya setelah di scan selesai seperti tadi kemudian kalian coba lagi di PS2 nya jika gamenya sudah berhasil seperti semula lagi berarti permasalahannya sudah selesai ya teman-teman tapi jika sudah di scan repair masih tetap gagal kalian bisa format ulang ya format melalui aplikasi winhit kemudian kalian pasang menyebut dengan terlebih dahulu dan isi satu game terlebih dahulu ya teman-teman untuk mencobanya jadi isi satu game sudah bisa dan kalian tinggal mengisi game selanjutnya ya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini silahkan tekan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke terima kasih sudah menyelesaikan video ini dari awal hingga akhir semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat mencoba buat teman-teman dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!